Kasus pelacaan kembali menimpa seorang anak laki-laki di Fabel berinisial S12 tahun. Dirinya menjadi korban keganasan predator seksual AR 45 tahun dengan modus berpura-pura mengajak korban makan dan membawanya ke rumah untuk dicaboli. Tri juga menambahkan aksi tersangka ini sempat viral di media sosial saat menganiaya korban sehingga korban langsung melapor dan tersangka kami tangkap. Kami masih melakukan pelidikan dugaan ada korban anak di Fabel lainnya yang menjadi korban kekerasan tersangka. Pelaku memiliki kelainan seks karena menyukai sesama jenis. Saat itu korban mendapati kekerasan dari pelaku karena menolak dicaboli. Atas perbuatannya, AR pun terancam dikenakan pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman penjara selama 9 tahun. Kasatera Skrim, Polres Tabus Polembang, Kompol Triwah Yudi mengatakan AR sebelumnya melarikan diri ke Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan. Namun rupanya tersebut gagal setelah petugas mengetahui tempat persembunyiannya. Tri menjelaskan dari hasil pemeriksaan AR mencabuli korban es dengan cara diancam. Mirisnya perbuatan pencabulan itu dilakukan berkali-kali di rumahnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.